Intro Beberapa hari kemudian ada muncul nih namanya di recent updates tuh dulu namanya di Blackberry Kayak Fanny Vanessa namanya tapi Ini siapa Fanny Vanessa? Kok secantik dan seksi ini gue bisa gak inget Siapa ini gitu kan? Oh ya udahlah gitu Nah beberapa hari kemudian juga baru nyadar Terus nanya ke Greti kan Gret Fanny Vanessa ini temen lu ya yang waktu itu lu broadcast pin bebenya Iya Oh dia kayaknya accept nih gitu Oh yaudah silahkan ngobrol gitu Beberapa tahun kemudian Aku syuting di Jogja lagi buat film Terus mau minta temenin Greti makan setek latar Tapi Greti lagi sibuk Akhirnya dibilang pergi sama Fanny aja Gue kan gak kenal Bukannya udah ngobrol di chat Dia cuma basa-basi Belum pernah ketemu kan Gapapa dia asik kok anaknya Terus yang ngubungin dia siapa ya? Biar gue yang ngubungin Nanti kalo lo mau ketemuan dimana gue kasih tau Ya nanti kontak-kontakan aja gitu Ya bener Fanny dateng bawa dua temennya Aku sama temenku satu jadi kita berlima Jadi kita makan Setek latak di Jogja Dari situlah mulai Taksir Dan Chattingnya agak panjang Saya gak pacaran dalam artian Gak nembak yang kamu mau gak Jadi pacarku sih gak Saya ngajak Fanny itu taruh Karena memang saya nyari istri gitu Dan jadi begitu Saya ajak Fanny taruh Dia mau Tiap pertemuan saya gak hitung itu date sih Saya anggap itu meeting Meeting untuk saling mengenal satu sama lain Dan untuk melihat kecocokan kita dalam membangun rumah tangga gitu Visi-visi misinya nih Lebih banyak kesamaan atau perbedaannya Anak tiga mulai agak challenging nih kemana-mana dibawa nih Dulu waktu anak baru satu aku ada syuting di Scotland pun itu aku ajak Fanny Amahasad Nah ini anak kuda tiga agak ini Nah itulah bisa dibilang begitu punya anak Nonton bioskop berdua aja ya baru dua kali gitu loh Jadi karena memang kami sebisa mungkin gak nitipin ke orang Jadi waktu itu mau nonton ganti-gantian Aku dulu yang nonton, aku di bioskop, aku pulang Fanny nonton, aku jagain Hasan Dan sekarang juga gitu gitu Ya itu nonton sama makan, sekedar makan aja Ya kurang lebih dua kali juga baru Semenjak punya anak lah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa